Intro Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadiken mengungkapkan Virus COVID-19 varian Omikron sudah terdeteksi masuk Indonesia Sehingga saat ini telah ada 3 pasien Omikron yang ada di Indonesia Sebagai mana sudah disampaikan Menteri Kesehatan Varian Omikron sudah terdeteksi di wilayah Indonesia Beberapa hari lalu Presiden Jokowi sudah menyampaikan Agar kita tidak perlu khawatir atau panik Meskipun Omikron sudah masuk ke Indonesia Jika dilihat dari sisi penularan, varian ini memang lebih cepat Namun para ahli sampai saat ini belum menemukan Bahwa varian ini membahayakan nyawa pasien Tapi meski begitu, ya kita jangan menyepelekan lah Maskernya tetap dipakai Tetap sering cuci tangan Olahraganya jangan dilupakan Dan selalu jaga jarak Saya yakin jenengan semua sudah bosen Jika ada yang ngajak ngomong soal COVID-19 Ada yang bilang COVID-19 itu tidak ada COVID itu cuma buatan atau bahkan ada yang bilang ini adalah konspirasi Kalau saya sih menganggapnya sederhana saja Entah COVID ini ada atau tidak ada Entah itu konspirasi atau buatan Yang jelas ada nyawa yang mesti kita selamatkan Ada kehidupan yang mesti kita amankan Nah wong nyatanya yang sakit juga banyak Bahkan tidak sedikit yang meninggal dunia Ya karena itu saya tidak pernah bosen Untuk ngelingke, untuk mengingatkan Agar kita jangan sampai terlena Sehingga terjangkit Corona Apalagi dengan datangnya Omerikon ini Tapi di sisi lain saya juga sadar Mau sekencang apapun kita ngomong Kalau yang diajak omong itu sudah bosen Ya sudah Adanya suara kita ini Masuk telinga kanan Keluar telinga kiri 12 Makanya saya memilih antisipasi lain Begitu warning Omikron semakin kencang Meskipun ketika itu kasusnya belum ditemukan di tanah air Seluruh jajaran yang ada di Pemprov Jatang Langsung saya ajak rapat Termasuk TNI, Polri dan teman-teman relawan kemanusiaan Hasilnya 343 titik posko kita dirikan Ada yang di terminal Ada yang di stasiun, bandara, pasar, res area Tempat wisata Dan kita berketat juga wilayah-wilayah perbatasan Nah di titik-titik inilah terutama yang di perbatasan Akan dilakukan testing dan tracing Ya semata-mata biar saudara-saudara kita yang di rumah bisa aman Selain posko pantau itu Seluruh rumah sakit juga sudah kita tekan tombol siaganya Tentu kejadian buruk seperti varian delta kemarin Tidak kita inginkan Tapi jika seandainya terjadi lonjakan Insya Allah kita sudah siap Tempat-tempat isolasi terpusat juga langsung kita siapkan Kita memang cancut taliwondo Langsung kita lakukan apa yang bisa kita kerjakan Pengalaman-pengalaman masa lalu dalam penanganan varian delta Setidaknya kita jadikan modal contoh untuk melangkah Termasuk kesiapan prosedusen oksigen Setelah rumah sakit tempat isolasi terpusat Sampai perusahaan produsen oksigen kita siagakan Masih ada beberapa yang mesti gumregah Yang mesti kita bangkitkan lagi Yuk saat gas covid dari kabupaten kota tingkatkan kewaspadaan Teman-teman relawan yuk siap-siap Dari Muhammadiyah, NU, Natatul Waton dan lain sebagainya Termasuk untuk panjenengan semuanya Jogo tonggonya kita hidupkan lagi Semuanya serentak Gerakkan ileng-langiling ke Ayo gerakkan lagi Termasuk jaga pintu masuk kampung panjenengan Ini kan juga sekaligus untuk menjaga keamanan lingkungan Kalau ada orang dari luar kota misalnya Sebisa mungkin dicek suhu tubuhnya Demam atau tidak Batuk-batuk atau pilek apa enggak Mau bertamu ke rumah siapa Pastikan juga semua tamu harus bermasker Yang penting kita jangan panik Apa yang pernah kita lakukan bareng-bareng Untuk menumpas varian dirita kemarin Ayo kita lakukan lagi Kan lebih baik kita melakukan pencegahan Daripada kita atau keluarga kita jadi korban Ya tak? Tetap sehat Jangan takut Dan terus Jaga kewarasan Tak nyuruh potes saya dulu